Untuk mendapatkan data pemilih yang valid, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun melaksanakan pengecekan nomor induk kependudukan di lapas kelas 1 Madiun. Tercatat ada kurang lebih 800 warga binaan yang dilakukan pengecekan NIK. Warga binaan ini nantinya akan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Wisnu Wardana Komisioner KPU Kota Madiun menargetkan seluruh warga binaan lapas kelas 1 Madiun terdata secara keseluruhan. Hal ini juga untuk menentukan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang akan ditempatkan di lapas kelas 1 Madiun. Ini kita dengan disperlukan pil berserta lapas, kita melakukan proses pendataan elemen data kependudukan. Karena itu sebagai dasar dari KPU sendiri untuk mengadministrasikan sehingga kita bisa memberikan hak pilih ya, hak pilih bagi warga binaan. Setelah elemen data kependudukan didapat, kita akan melakukan pengecekan di DPT. Jika didapat warga binaan yang masuk ke dalam DPT, secara ketentuan kita akan masukkan kepada daftar pemilih tambahan atau kita kenal DPTP. Yaitu warga masyarakat yang menggunakan hak pilih di luar TPS yang terdata di dalam DPT. Pedataan ini sebagai bagian tugas di Spenduk Capil, Kota Madiun dalam menyukseskan pemilu 2019. Pedataan dilakukan secara scan sidik jari maupun iris mata. Namun jika tidak terdeteksi, di Spenduk Capil akan melakukan pengecekan secara manual. Pengecekannya itu melalui sistem yang lebih cepat adalah sidik jari dan juga iris mata. Kalau itu dugaan tetap tidak bisa ketemu, maka kami lakukan secara manual. Kalau manual belum ketemu, berarti penduduk itu belum terdata di database kependukan di Indonesia. Tidak perlu dilakukan pendataan ulang atau penduduk itu dimasukkan di database kependukan. Pendataan ini nantinya juga akan dilaksanakan bagi warga binaan di lapas pemuda kelas 2A Madiun. Dimungkinkan KPU akan menambah sekitar 3 TPS untuk ditempatkan di dua lapas tersebut.